Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin berbagi materi tentang Black Box Modeling of Microbial Group. Jadi pemodelan black box khususnya untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk video kali ini ada beberapa pengantar dari saya, yaitu terkait metabolisme sel. Jadi memang untuk mendalami materi tentang Black Box Modeling ini, jadi kalian juga harus memahami tentang metabolisme sel. Jadi ada materi review dari saya tentang metabolisme sel. Dan juga nanti ada beberapa contoh soal, karena memang di sini kita lebih hitungan materinya tentang hitungan. Jadi di sini kalian akan menghitung, akan membuat suatu model, modelnya itu dalam bentuk persamaan stoichiometri. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan koefisien dari masing-masing senyawa-senyawa tersebut, baik itu substrat ataupun si produk. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa memprediksi misalnya berapa banyak nutrisi, berapa banyak substrat yang dibutuhkan, dan berapa banyak produk yang bakal dihasilkan dari persamaan stoichiometri ini. Nanti memang ada kaitannya juga dengan kinetika, dan lain sebagian, ada faktor-faktor yang berpengaruh juga. Tetapi untuk tahapan ini, kita akan menyusun stoichiometri sel, stoichiometri dari si mikroorganisme itu sendiri. Baik, saya mulai materinya. Nah, ini misalnya ada sel. Sel itu makhluk hidup. Otomatis makhluk hidup dia membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan untuk tumbuh, untuk reproduksi, untuk maintenance. Makanannya itu berasal dari mana? Ya, otomatis berasal dari luar. Di sini ada bahan-bahan organik dan inorganik. Jadi selain organik, mikroorganisme pun membutuhkan inorganik. Dan jenisnya itu sangat-sangat bervariasi. Nah, karena bervariasinya bahan-bahan tersebut, sehingga komposisi dari si sel itu sendiri akan bervariasi juga. Jadi di dalamnya juga ada banyak reaksi kimia yang terjadi, kemudian ada banyak intermediate product, ada banyak produknya. Kemudian hal ini menyebabkan bahwa struktur dari si sel, atau kita ingin meninjau lebih dalam lagi tentang si sel itu sangatlah kompleks. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita di sini akan mencoba untuk menentukan berapa banyakkah bahan-bahan organik atau bahan-bahan inorganik yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya, jadi ketika kita sudah mengetahui misalnya berapa banyak nutrisi yang diperlukan, nah ini akan berkaitan dengan biaya produksinya. Jadi berapa banyak bahan berarti hubungannya dengan keekonomiannya. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin memprediksi berapa nutrisi yang dibutuhkan tersebut, kita harus membuat stoichiometri dari si sel itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita tinjau lebih dalam lagi tentang si sel. Pertumbuhan mikroorganisme itu yang saya sudah sampaikan bahwa sangatlah kompleks. Di situ ada reaksi-reaksi kimia yang sangat kompleks yang kita sebut sebagai metabolisme atau reaksi biokimia, metabolisme di dalam si sel, sehingga si sel itu dia bisa tumbuh seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat model stoichiometri dari yang menjelimet seperti itu, yang sangatlah komplikated, sangat kompleks, dan kita harus menyederhanakan terlebih dahulu proses-proses kimianya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu hanya senyawa-senyawa yang relevan saja. Jadi, baik itu subserat maupun produknya, yang misalnya kita identifikasi itu, subseratnya itu apa saja, produknya itu apa saja, tetapi yang major, yang relevan. Yang relevan. Kan saya sudah menyampaikan bahwa memang bahan-bahan organik, bahan-bahan inorganik itu kompleks, sehingga produk-produknya juga kompleks, karena reaksi kimia yang terjadi di dalam sel itu kompleks. Tapi kita di sini hanya menekankan yang relevan saja. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, komposisi biomasanya itu kita asumsikan konstan. Jadi, meskipun mungkin komposisi dari biokimia CHON-nya itu seiring dengan berjalannya waktu, dia akan berubah-rubah, tetapi di sini kita mengasumsikannya bahwa model, karena kita membuat model, berarti di sini ada beberapa asumsi. Asumsi yang kedua ini adalah komposisi dari si biomasanya itu konstan. Nah, berbicara tentang senyawa-senyawa yang relevan, di sini, senyawa-senyawa khususnya ini ya, untuk biosintesis biomasa, karena kita berbicara tentang pertumbuhan dari mikroorganisme, di sini ada beberapa senyawa-senyawa yang otomatis ada di subserat ataupun ada di produk. Yang pertama itu adalah sumber karbon. Sumber karbon ini bisa dari organic compounds atau senyawa-senyawa organik ataupun misalnya dari CO2. Kemudian yang kedua itu adalah sumber nitrogen. Sumber nitrogen pun kalian harus mengidentifikasi jenisnya. Misalnya NH4+, atau NO3-, N2, ataupun asam amino misalnya. Nah, kemudian sisanya di sini 3, 4, dan 5 ini, yaitu HCO3-min, kemudian ada H-plus, dan ada H2O. Dan senyawa-senyawa ini otomatis ada di, apa namanya, disekresikan oleh si sel, ataupun diabsorb atau diserap oleh, atau sebagai substrat. Jadi bisa bertindak sebagai inputnya, juga bisa bertindak sebagai outputnya. Nah, kemudian, di sini juga kita mengasumsikan tadi ya, biomasanya itu konstan. Komposisi dari biomasanya itu konstan. Nah, hal ini, apa namanya, basisnya itu adalah satu simo, apa, bobot tering dari senyawa organik ya, di sini. Nah, formulasinya apa, atau rumusnya itu apa, dari si biomasa itu sendiri ini ya, kalau yang umum yang akan saya sampaikan juga, dalam perhitungan, saya hanya menggunakan 4 major atomnya, atau major elemennya. Jadi, C, H, O, dan N saja. Untuk satu simol ya, jadi satu C mol, itu membutuhkan 1,8 H, kemudian 0,5 O, dan 0,2 N. Jadi ini setelah di, si sel itu di analisis, ya, bobot keringnya, bobot kering si selnya, itu adalah komposisi dari CHON yang ada di, di si sel itu sendiri. Jadi, kalau ada pertanyaan, formulanya itu apa sih? Rumus dari si biomasa, atau rumus dari si sel itu apa sih? Nah, ini CH1,8, O0,5, dan N0,2. Nah, kemudian, kalau ingin lebih mendalam lagi, ingin lebih kompleks lagi, biasanya ditambahkan juga makromolekul yang lainnya, sorry, makronutrien yang lainnya. Nah, biasanya, kita kan kalau di si sel itu membutuhkan pospat, membutuhkan sulfur, membutuhkan kalium, magnesium, sehingga ini. Jadi, ada tambahan belakangnya. Misalnya, P, 0,03, S, 0,02, K, 0,008, dan Mg, 0,01. Nah, kalau misalnya ingin lebih dipilih lagi, jadi, di situ ada trace elemennya juga, atau elemen-elemen kumitnya. Di situ ada kalsium, F, A, Z, N, C, U, M, N, kemudian, N, A yang mana, memang kalau dilihat dari komposisi dari si sel itu sendiri, jumlahnya itu sangat-sangatlah kecil. Nah, kalau untuk menyederhanakan, contoh kasus yang akan saya, atau untuk video ini, khususnya untuk video ini, saya hanya menggunakan empat elemen saja, atau empat atom saja, empat unsur saja. C, H, O, dan N. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini, kita perlu mengidentifikasi senyawa-senyawa yang relevan saja untuk pertumbuhan mikroorganisme kemostat. Nah, di sini, ini khusus untuk yang kemotrophic microbial growth, ya. Jadi, apa namanya, relevant komponenya, nanti kalian harus mengidentifikasi. Biomasanya, ya, biomasanya, misalnya, tadi sudah ya, kita asumsikan bahwa rumus dari biomasa, rumus molekulnya dari biomasa adalah CH1,8, O0,5, N0,2. Biomasa di sini maksudnya sel, ya. Jadi sel si mikroorganisme. Nah, kemudian, sumber nitrogennya itu apa? Kemudian H+, otomatis H+, ini ada. Kemudian, HCO3- juga ada. H2O juga ada. Kemudian, kita mengidentifikasi juga sumber karbonnya. Nah, sumber karbonnya apa? Biasanya, kalau yang aerobik, misalnya, ya, mikroorganismenya dengan sumber karbonnya itu adalah, contohnya adalah glukosa. Kemudian, elektron donornya, misalnya, itu adalah glukosa juga. Kemudian, donor yang teroksidasinya itu adalah HCO3-. Kemudian, aseptor elektronnya, di situ adalah oksigen. dan aseptor yang terreduksi itu adalah H2O. Oke, jadi saya yakin bahwa kalian paham lah tentang N sumber nitrogen, kemudian H+, ya, HCO3- H2O sumber karbon. yang ingin saya review itu adalah tentang donor elektron, donor yang teroksidasinya, kemudian aseptor elektron, dan aseptor yang terreduksinya. Untuk setiap jenis mikroorganisme, aerobik, anaerobik, kemudian nitrifikasi, itu elektron donornya, donor teroksidasi, aseptor elektron, aseptor reduksinya, itu berbeda-beda. Nanti saya akan memberikan kalian listnya. Jadi, pasangan donor elektron dan donor teroksidasinya itu apa. Misalnya di sini untuk yang pembentukan biomasa, yang aerobik, contohnya adalah donor elektronnya itu C6H12O6, atau glukosa. Kemudian donor yang teroksidasinya itu adalah HCO3-. Kemudian, penerima elektron terakhir, kalau dalam rantai transfer elektron, penerima elektron terakhirnya, atau elektron aseptornya, itu adalah oksigen. Kemudian nanti oksigen tersebut akan menangkap H+, kemudian nanti akan menghasilkan H2O itu prosesnya adalah reduksi. Jadi, di situ adalah aseptor yang tereduksinya itu adalah H2O. Nah, ini ya. Jadi, itu adalah relevant components-nya itu yang nanti kalian perlu mengidentifikasinya. Nanti di dalam soal biasanya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang komposisi mikroorganisme. Setiap jenis mikroorganisme, dia memiliki formula, atau memiliki bobot, apa ya, rumus molekul. Rumus molekulnya berbeda-beda. Nah, tetapi kita mengambil kesimpulan saja di situ bahwa rata-rata memang sekitar CH1,8, O0,5, dan N0,2. Rata-rata memang seperti itu. Tapi, saya menekankan di sini bahwa komposisi untuk setiap jenis mikroorganisme, elemental formula-nya itu berbeda-beda. Tetapi, untuk case kita sama. Nah, kemudian saya ingin memberikan overview tentang metabolisme. Jadi, tadi ada istilah donor elektron, kemudian yang teroksidasi, kemudian aset elektron, dan lain sebagainya. Nah, itu apa sih sebetulnya? Nah, ini akan saya jelaskan di metabolisme ini. Jadi, gini, misalnya di sini ada substrat. Substrat itu merupakan molekul yang sangat-sangatlah kecil. Dalam artinya, dan di sini misalnya glukosa. glukosa ini ingin membentuk mineral sel glukosa. Glukosa itu adalah monomer. Nah, dia ingin membentuk biomasa. Nah, biomasa itu adalah polimernya. Jadi, dari monomer, dari yang bentuknya kecil, si substrat, misalnya glukosa, kita ingin membentuk biomasa. Biomasa itu adalah monomer atau makronya. Bentuknya lebih besar, bobot molekulnya juga lebih besar. Nah, di sini substratnya itu selain sumber karbon, misalnya glukosa, di situ ada juga sumber nitrogen, H2O, dan H+. Nah, ini ya, jadi biosintesis si sel. Jadi, molekul yang lebih besar polimernya. Nah, terjadi polimerisasi di sini. Nah, berdasarkan hukum kedua termodinamika, jadi, prosesnya ini tidak berjalan secara spontan. Jadi, prosesnya ini tidak berjalan secara spontan. Sehingga, dia membutuhkan supply energy. Jadi, membutuhkan supply energy. Sehingga di sini energinya itu dalam bentuk ATP atau adenosine 3-phosphate. Dia, ADP plus phosphate menjadi ATP. Dan akan menghasilkan ADP, adenosine diposphate. ATP menjadi ADP plus phosphate. Nah, ini proses dari substrat menjadi sel dari biomasa itu adalah kita sebut sebagai biosintesis dari sel itu sendiri. Dan itu memang membutuhkan energi. Membutuhkan energi. Energinya ini adalah Gibbs Energy atau energi bebas Gibbs. Energy Gibbs. Nah, prosesnya ini kita sebut sebagai anabolisme. Jadi, biomasintesis. energi ini kita dapatkan dari mana sebetulnya? Energi ini kita dapatkan dari elektron donor dan elektron aseptornya. Di sini ada elektron donornya. Jadi, elektron donor misalnya di situ ada glukosa. Jadi, sama ya. Glukosa nanti akan menjadi bentuk yang teroksidasinya. Kemudian, elektron aseptor juga nanti akan berubah bentuknya menjadi bentuk yang tereduksinya. Nah, ini dari ADP menghasilkan ATP. ATP ini merupakan energinya. Nanti energi itu akan digunakan untuk biosintesis dari si sel itu sendiri. Jadi, ini ya, energinya itu dalam bentuk energi bebas Gibbs. Nanti dihasilkan baik itu dari fosforilasi tingkat substrat maupun fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron. Nah, prosesnya itu untuk menghasilkan energi di metabolisme yang kita sebut sebagai katabolisme. Dan proses ini terus terjadi siklik. Jadi, ATP didapatkan dari proses katabolisme untuk membentuk mikroorganisme dan lain sebagainya. Jadi, memang mikroorganisme ini membutuhkan substrat dan juga donor elektron. Kita lebih detail lagi akan membahas tentang sintesis energi oleh mikroorganisme. Reaksi-reaksi ini mungkin sudah sangat familiar dengan kalian. Ini adalah reaksi atau proses glikolisis. Di glikolisis ini, energi itu dihasilkan dari fosforilasi tingkat substrat. Di sini ada sintesis secara langsung si ATP dari ADP dan juga akan menghasilkan produk-produk intermediate di sini. Sekali lagi, fosforilasi tingkat substrat artinya bahwa di sini langsung si ATP itu terbentuk. Biasanya di sini akan menghasilkan ATP tersebut itu adalah energi. Biasanya ini terjadi pada misalnya glukosa. Glukosa itu adalah substrat organik yang akan terdegradasi. Jadi, si glukosa itu akan terdegradasi sambil dia melepaskan si energi yaitu ATP. Dan ATP itu dihasilkan dari mana saja? Di sini dari 1,3 bis P-glycerat kemudian menjadi 3 P-glycerat itu akan menghasilkan ATP. Kemudian di sini juga dari P-0 pirufat menjadi pirufat. Dia akan menghasilkan ATP juga. Ini yang kita sebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Di proses glikolisis ini selain kita menghasilkan ATP, kita juga bisa di sini menghasilkan NADH. NADH ini nanti akan masuk ke rantai transfer elektron untuk diubah menjadi ATP atau energi. Itu adalah glikolisis. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang glikolisis, tapi intinya seperti itu. Dia akan menghasilkan ATP di sini pada fosforilasi tingkat substrat. kemudian ada pirufat. Pirufat ini masuk ke citric acid cycle. Jadi siklus asam citrat. Di situ ada dekarboksilasi oksidatif dari pirufat akan menghasilkan acetyl-CoA sambil melepaskan di situ NADH dan CO2. Nanti acetyl-CoA masuk ke siklus krebs di situ. di sini kita akan menghasilkan banyak sekali NADH. NADH ini yang mana nanti akan dibawa ke rantai transfer elektron. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. kemudian selain itu akan menghasilkan si FADH2 juga sumbernya di sini. Jadi selain NADH di siklus asam citrat akan menghasilkan NADH juga. Dan juga di sini akan menghasilkan ATP dari 2 pirufat. Kalau ini kan 1 pirufat berarti 2 dikali 4 berarti 8 di sini FADH2 di sini 2 juga. 2 jadi ada 2 di sini. Di sini itu 2, 3, 4 jadi 4 ini 2 seperti itu. Nah kemudian di sini juga tadi saya sudah menyampaikan bahwa akan menghasilkan ATP juga. Di sini ada fosforilasi tingkat substrat. Nah kemudian tadi kan energi sudah dihasilkan dari fosforilasi tingkat substrat. Di sini saya bisa menjelaskan tentang apa sih itu donor elektron. Dan aseptor elektron itu apa. Donor teroksidasi dan aseptor terreduksi itu yang seperti apa. Nah misalnya gini tadi kan sudah si elektron itu ditangkap oleh molekul berenergi tinggi kemudian dia dibawa. Di sini untuk rantai transport elektron ini terjadi di membran bagian dalam dari mitokondria atau inter membran sorry inner membran dari mitokondria itu sendiri. Nah saya akan menjelaskan tentang struktur dari mitokondria dulu. Di sini membran dalam mitokondria Nah struktur dari membran dalam mitokondria ini adalah bilayer fosfolipid. Jadi bilayer fosfolipid. Di membran dalam mitokondria ini kita lihat di sini ada protein-protein kompleks kemudian ada juga koenzim key jadi di sini ada koenzim key kemudian ada juga sitokrom C jadi ada protein kompleks ada koenzim key ada sitokrom C dan juga ada ATPase nanti saya akan jelaskan di sini disitu kita sudah belajar di mikrobiologi dasar ternyata di membran itu kan ada protein yang tertancap disitu di dalam membran tersebut fungsinya itu untuk ini jadi disini NADH nanti NADH akan melewati NADH akan terurai terlebih dahulu menjadi NAD plus kemudian akan melewati si protein kompleks ini sambil dia melepaskan heartless protein kompleks itu yang mana di sini protein satu saya sebutkan bahwa dia adalah protein satu ini adalah protein satu sambil dia melepaskan dia heartless ini untuk NADH dulu saya jelaskan kemudian dia akan dibawa terus kemudian nanti akan masuk ke koenzim key kemudian lanjut lagi akan melewati protein kompleks 3 nanti akan sambil melewati protein kompleks 3 ini dia akan dipompakan elektron heartless di sini ke luar ke intermembran space-nya ini juga ke intermembran space-nya seperti itu kemudian lanjut lagi masuk ke citrochrome C kemudian masuk ke protein kompleks 4 sambil memompakan heartless di sini misalnya untuk 1 NADH dia akan menghasilkan heartless ada 3 nanti heartless heartless ini dia akan masuk ke ATP AC yang mana sambil dia memasukkan kembali si proton-proton tersebut dari intermembran space ke dalam sini kemudian sambil dia menghasilkan ATP jadi intinya ada 1 NADH menghasilkan 3 heartless nanti ini akan menghasilkan untuk setiap elektron yang dipompakan ke dalam sini dia akan menghasilkan ATP yaitu 1 jadi NADH ada 3 heartless berarti ATP-nya ada 3 seperti itu ini yang kita sebut sebagai fosforilasi oksidatif rantai transport elektron itu yang kita sebut sebagai fosforilasi oksidatif kalau FADH2 bagaimana FADH2 itu tidak melewati protein kompleks 1 ini tetapi dia melewati protein kompleks 2 nanti akan masuk ke koenzim Q kemudian nanti akan melewati protein kompleks 3 sambil memompakan heartless di sini masuk ke citrocom C kemudian masuk ke protein 4 sambil memompakan dia ke atas heartless nanti heartless heartless ini akan masuk lagi ke ATP-ase di sini akan mengubahnya dari ADP menjadi ATP sambil dia melepaskan heartless di sini masuk ke dalam matrix mitokondria seperti itu itu mekanismenya jadi 1 NADH dia akan menghasilkan 3 ATP 1 FADH2 dia akan menghasilkan 2 ATP sekarang saya akan jelaskan tentang molekul organik yang bertindak sebagai donor elektron donor elektron ini apa berarti ada elektron yang dilepaskan atau yang diberikan jadi intinya ketika misalnya glukosa glukosa kemudian di sini akan terjadi proses glukolisis kemudian di sini ada glukolisis kemudian ciklus Krebs atau TCA cycle akan menghasilkan di sini glukolisis menghasilkan pirupat masuk ke TCA cycle prosesnya ini kita sebut sebagai proses oksidasi apa arti proses oksidasi proses oksidasi berarti dia dia itu melepaskan si elektron admin atau juga melepaskan heartless jadi prosesnya itu kan tadi dari glukosa menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi yaitu di sini adalah si CO2 bentuk yang lebih sederhana itu adalah si CO2 yang kita sebut sebagai bentuk yang teroksidasi dia akan melepaskan si elektron keluar elektron ini nanti akan masuk ke fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron jadi glukosa bertindak sebagai donor elektron dan bentuk teroksidasinya atau donor yang teroksidasinya itu adalah karbon dioksida karena prosesnya di situ namanya proses oksidasi nah kalau reduksi itu apa tadi ada yang aseptornya aseptornya itu yang aseptor aseptor itu berarti penerima penerima elektron di serangkaian rantai transport elektron ini dia menerima yang menerima elektron terakhir itu adalah oksigen oksigen adalah penerima elektron terakhir elektron ini dihasilkan dari mana tadi kan sudah dipompakkan ke dalam matriks nah haples ini kemudian nanti akan diikat oleh si oksigen di sini nanti akan menghasilkan H2O nah maka dari itu di sini yang bertindak sebagai aseptor atau penerima elektron itu adalah oksigen nah kemudian yang bentuk ini kan prosesnya reduksi ya menangkap elektron atau menangkap proton itu adalah reduksi sehingga bentuk yang tereduksinya atau aseptor yang tereduksinya itu adalah H2O jadi itu pasangannya jadi sekali lagi aseptor elektron di sini adalah oksigen dimana oksigen itu bertindak sebagai penerima elektron terakhir kemudian bentuk yang ter reduksinya itu adalah H2O nah ini kalau kita hitung-hitung berapa banyak ATP yang dihasilkan untuk reaksi yang tadi reaksinya itu adalah reaksi aerobik karena penerima elektron terakhirnya itu adalah si oksigen jadi sekali lagi penerima elektron terakhirnya itu oksigen berarti di situ prosesnya aerobik karena di situ ada supply oksigen yang diberikan jadi oksigen di situ merupakan aseptor elektron karena di supply oksigen yang diberikan di situ ATP-nya 36 ini sangat tinggi sekali biasanya jumlah ini digunakan untuk kalau proses-proses aerobik sekali lagi untuk proses-proses yang aerobik biasanya concernnya itu ke pembentukan sel pembentukan sel dalam artian bisa jumlahnya sel yang banyak ataupun ukuran-ukuran dari sel yang lebih besar itu biasanya prosesnya adalah proses yang aerobik kemudian ada juga proses yang anaerobik jadi aerobik penerima elektronnya itu adalah oksigen yang bentuk kereduksinya itu adalah H2O jadi ada juga yang anaerobik nah ini yang anaerobik penerima elektronnya itu bukan si oksigen tetapi senyawa-senyawa lainnya contohnya apa? contohnya adalah nitrat ataupun sulfat karbon dioksida sulfur E dan lain sebagainya itu adalah penerima elektron terakhir nah contohnya saya akan memberikan contoh jadi ini ya sekali lagi beberapa mikroorganisme itu menggunakan molekul-molekulnya molekul-molekul selain oksigen jadi yang disuplai di situ adalah bukan oksigen sebagai penerima elektron terakhirnya misalnya ini metabolisme nitrogen jadi nitrogen di sini jadi NO3- NO2 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 kemudian N2 jadi kalau kita compare antara rantai transport elektron yang secara aerobik dengan ini jadi elektron transport C-nya itu lebih pendek kalau dia lebih pendek sehingga ATP yang dihasilkannya itu lebih sedikit juga nah sehingga memang untuk yang kita compare dengan yang aerobik yang untuk yang anaerobik ini pertumbuhannya itu kurang efisien seperti itu biasanya untuk yang nitrogen ini untuk denitrifikasi biasanya untuk pengendalian limbah untuk water treatment jadi wastewater treatment itu biasanya dengan menggunakan bakteri-bakteri nitrifikasi untuk mendegradasi misalnya protein yang ada di situ nah kemudian dia diaset sebagai kondisi yang anaerobik sehingga dia bisa terdegradasi si protein-protein tersebut atau nitrogen yang ada di situ nitrogen yang ada di situ akan teroksida akan ter apa namanya terdegradasi nah bakteri penghasil nitrat itu kebanyakan adalah heterotrophic dan fakultatif anaerobik nah kemudian akan mentransfer elektron kalau yang mentransfer elektronnya itu di transfer elektronnya itu adalah oksigen itu kondisinya aerobik jadi dia bisa bertindak sebagai bisa tumbuh pada kondisi yang aerobik tapi juga bisa tumbuh pada kondisi anaerobik asalkan di situ ada misalnya penerima elektron terakhir yang lainnya contohnya adalah nitrat di sini misalnya tidak tersedia si oksigen yang ada di dalam cairan tersebut nah berbeda tadi sudah respirasi aerobik kemudian ada respirasi anaerobik nah ini ada fermentasi fermentasi di sini memang kita fokuskan untuk khususnya untuk agroindustri atau industri bioteknologi industri memang dia difokuskan untuk pembentukan produk fermentasi atau kultivasi istilah fermentasi dan kultivasi itu kalau fermentasi memang di setnya itu secara tanpa adanya oksigen tetapi ada kultivasi di situ ada oksigen tetapi dia juga bisa menghasilkan produk di situ nah ini untuk fermentasi nah fermentasi jadi terjadi itu tidak adanya respiration chain atau rantai respirasi kalau yang respirasi anaerobik ini kan ada ya tadi yang NO3 menghasilkan N2 ataupun yang aerobik tadi ada oksigen di sini ada rantai transport elektron duduknya ada rantai transport elektron tetapi untuk fermentasi itu tidak ada rantai transport elektronnya di situ atau tidak ada respiration chainnya nah di sini tidak ada oksigen ataupun nitrat sebagai penerima elektron nah ATP yang terbentuk hanya pada fosforilasi tingkat substrat memang untuk yang fermentasi ini bukan untuk menghasilkan energi tetapi di sini lebih ke arah pembentukan produk jadi konsepnya seperti itu jadi untuk fermentasi itu bukan untuk menghasilkan energi tetapi untuk pembentukan produk energinya itu yang dihasilkan itu lebih rendah kemudian sisanya itu adalah dalam bentuk produk contohnya ini ya yang metabolisme atau reaksi-reaksi yang terjadi di sini metabolismenya itu untuk pembentukan etanol dari glukosa menariknya di sini adalah ketika glukosa itu di dikonversi menjadi etanol di sini ada byproductnya juga jadi kalau kalian melakukan proses fermentasi itu tidak setamerta ada glukosa cuma ada glukosa sama etanol tetapi di situ ada juga senyawa-senyawa yang lainnya contohnya di situ ada gliserol asam asetat kemudian 2-3 botan diol nah ini kita fokus ke glukosa menjadi etanol jadi glukosa itu di fermentasi oleh mikroorganisme sudah familiar sekali sakser atau sakaromises sirivise melalui jalur EMP kemudian di sini glukosa diubah menjadi G3P menggunakan ATP kemudian nanti akan membentuk 2 pirufat plus ATP kemudian pirufat ini akan diubah menjadi asetilde dan kemudian akan diubah lebih lanjut lagi menghasilkan etanol dan karbon dioksida nah ini adalah jalur biosintesis etanol oleh mikroorganisme yaitu sakaromises sirivise dengan byproduct di situ yang saya sudah sebutkan nah ini untuk yang karakteristik untuk beverage jadi memang di situ masih ada sedikit asam di situ jadi ada asam-asam organiknya di situ nah kalau kita ingin memproduksi produk melalui proses fermentasi fermentasi itu apa jadi di dalam sel itu terjadi reaksi metabolisme reaksi metabolisme sangat kompleks setiap sel itu beda-beda metabolisme reaksi metabolisme yang ada di dalam sel itu sekali lagi berbeda-beda kemudian substrat yang digunakan gimana substrat yang digunakan juga berbeda-beda substrat yang digunakan juga berbeda-beda dan produk yang dihasilkan itu berbeda-beda sehingga kadang kita ingin menghasilkan asam-asetat ya kita tidak bisa menghasilkan dari si sakser karena asam-asetat yang dihasilkan itu jumlahnya sangat kecil kalau misalnya dengan si sakser bagaimana caranya misalnya cari mikroorganisme mikroorganisme yang lainnya seperti itu karena memang beda-beda metabolisme di setiap si sel di setiap mikroorganisme itu berbeda-beda nah disini karena ini sangat kompleks sekali proses metabolismenya misalnya dari substrat kemudian disini ada reaksi ada proses untuk menghasilkan produk biasanya kita kan fokusnya ke pembentukan produk atau pembentukan sel disini ada reaksi biokimia sel yang sangat kompleks disini yang kita sebut sebagai metabolisme kemudian nanti akan menghasilkan sel kemudian produk ataupun ada byproductnya nah kita kan ingin tadi kita ke balik lagi balik lagi ke tujuan kita disini kita ingin memprediksi substratnya berapa besar berapa banyak substratnya otomatis kita harus mengetahui stoichiometri si sel itu sendiri kalau kita menggunakan jalur metabolisme ini pakai stoichiometri yang ada di metabolisme ini sangat-sangat kompleks sehingga kita perlu menyederhanakan si jalurnya ini atau si reaksinya ini jadi kita harus menyederhanakan kemudian kita harus dan perhitungannya pun akan lebih sederhana kita hanya melihat apa saja yang di-uptake apa saja yang dimakan oleh si mikroba kemudian laju sekresinya dan tidak memperhatikan reaksi yang ada di dalamnya itu kayak gimana jadi kita hanya melihat uptakenya itu apa kemudian lajunya kayak gimana udah kita gak memperhatikan gimana jalur metabolisme dan sebagainya itu yang kita sebut sebagai black box model of cell jadi kita tidak memperhatikan yang complicated yang ada di si metabolisme ini itu kita gak memperhatikannya jadi kita hanya mempertimbangkan apa aja yang masuk kemudian rate-nya kayak gimana kemudian udah seperti itu itu adalah black box model nah ini jadi ada beberapa syarat untuk black box model kalian perlu mengidentifikasi donor elektronnya itu apa sumber nitrogennya itu apa sumber karbonnya itu apa aseptor elektronnya itu seperti apa kemudian di bagian produknya yang teroksidasi donor teroksidasi itu apa biomasanya gimana dan aseptor yang tereduksinya itu gimana biasanya disini juga mempertimbangkan dissipation gives energy energy yang dirilis itu seperti apa nah kemudian disini ada apa namanya senyawa-senyawa yang memang sudah ada disitu ada yang bertindak sebagai input ataupun yang bertindak sebagai output yaitu HCO3-min H2O H+, ada panas dan ada juga foton nah untuk yang heat dissipation gives itu kita nggak atau foton kita tidak pertimbangkan terlebih dahulu nanti ada kuliah lanjutan itu yang pengayaan jadi kalian boleh mempelajarinya nanti akan saya buatkan tentang biothermodinamika stoichiometry and biothermodynamics untuk si sel jadi kalau yang ini kita bahas tentang black box model gimana nyusunnya itu udah itu aja jadi dan kita akan ada beberapa asumsi atau ada beberapa data yang diketahui tapi kalau misalnya ada data-data itu tidak diketahui kita juga bisa menganalisisnya dengan menggunakan biothermodinamika jadi ada nanti kuliah lanjutannya tentang biothermodinamika si sel nah dari sini kita akan membentuk stoichiometry dari si sel itu sendiri nah disini ada beberapa asumsi yang pertama H plus HCO3 min H2O itu selalu ada selalu ada nanti kalian perlu tulis terlebih dahulu H plus HCO3 min H2O itu pasti selalu ada kemudian ada sumber elektron ada sumber karbon ada donor elektronnya ada aseptornya kemudian disini ada sumber karbon itu sering apa namanya berada untuk yang senyawa organik yang traduksinya itu adalah yang heterotrophic growth jadi ini nih ini saya langsung saja ya ini tabelnya jadi kalau sumber energinya itu dari cahaya itu foto atau kita sebut sebagai fototrophic atau misalnya ada apa namanya kalau yang chemical itu kemo berarti kemotrophic nah kemudian tipe elektron donornya disini inorganic itu yang kita sebut sebagai litho atau lithotrophic lithotrophic sorry lithotrophic kemudian untuk yang senyawa organik organo berarti organotrophic kalau sumber karbonnya itu adalah karbon dioksida CO2 itu kita sebut sebagai autotrophic kalau sumber karbonnya itu senyawa-senyawa organik kita sebut sebagai heterotrophic contohnya glukosa itu kita sebut sebagai heterotrophic kalau alga itu biasanya dengan menggunakan photo sumber energinya misalnya photo tropic nah disini itu ya jadi kemudian disini ada gips energy dissipation biasanya kita simbolkan dengan DS01 dalam kilojoule per meter pangkat 3 kali per jam itu biasanya nilainya karena gips energinya ini syarat dari termodinamika hukum termodinamika kedua jadi kalau nilai gips energinya itu lebih dari 0 berarti disitu memang dia membutuhkan energi disitu ya jadi berdasarkan hukum kedua apa namanya termodinamika seperti itu ini saya kasih contoh jadi saya akan memberikan contoh disini untuk pertumbuhan aerobik pada glukosa dan juga NH4 plus disini ya jadi pertumbuhan aerobik jadi substratnya itu adalah glukosa dan NH4 plus nah kita lihat disini pertama kalian harus identifikasi donor elektronnya itu apa donor elektronnya itu adalah glukosa ada glukosa berarti ya donor elektronnya glukosa pasangannya apa pasangannya adalah CO2 jadi kalian tulis disini adalah donor elektronnya glukosa sumber karbonnya itu adalah glukosa kemudian donor yang teroksidasinya itu adalah CO2 nah kemudian untuk yang penerima elektronnya jadi elektron aseptor couplenya itu apa disini oksigen karena dia secara aerobik berarti dia membutuhkan oksigen berarti disini ada oksigen disini oksigen berarti penerima elektronnya itu adalah oksigen dan bentuk yang tereduksinya itu adalah H2O atau reduce aseptornya itu adalah H2O ini udah ada pasangannya jadi kalian tinggal cocok-cocokin aja disini ya menggunakan tabel ini nah seperti itu nah kemudian ada sumber nitrogen ya jadi NH4 plus kemudian disini ada biomasa ya kita tidak memperhatikan terlebih dahulu disini untuk dissipation gipsnya energi dissipasinya kita tidak memperhatikan terlebih dahulu ya kemudian disini ada HCO3 min H2O H plus kemudian heat jadi disini ada bisa masuk ataupun bisa keluar heat juga kita tidak memperhatikan terlebih dahulu jadi disini kita fokus terhadap senyawa-senyawanya aja senyawa-senyawa yang ada disini kita tidak mempertimbangkan aspek termodinamikanya untuk video selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas tentang aspek termodinamikanya gimana perhitungannya kemudian itu ya jadi kalau itu yang pertumbuhan aerobik dengan glukosa dan NH4 plus nah kemudian ini ada pertumbuhan yang anaerobik dengan substratnya itu adalah glukosa dan NH4 plus dia akan menghasilkan etanol kita lihat disini pasangan donor elektronnya itu adalah glukosa dan CO2 kalian tulis disini donornya adalah glukosa kemudian disini ada CO2 sumber karbonnya apa karena disini memang heterotroph biasanya disini adalah sumber karbonnya itu adalah glukosa nah kemudian setelah itu nah disini ada etanol ya jadi pasangan aseptor elektronnya itu apa yaitu HCO3 min dan etanol disini berarti ada HCO3 min kemudian disini ada etanol dan senyawa-senyawanya ini biasanya sama nah kemudian pertumbuhan aerobik pada asetat dan NH4 plus jadi nah ini ya kalau asetat berarti donor elektronnya itu adalah asam asetat ini kita tulis disini asam asetat kemudian bentuk yang teroksidasinya itu adalah CO2 kita tulis disini adalah CO2 ya kemudian inorganic inorganic disini adalah oksigen sorry apa asetor elektronnya asetor elektronnya inorganic ya disini ada oksigen dan H2O ya oh sorry sorry ini adalah oke betul ya jadi ini adalah pertumbuhan aerobik jadi memang dia membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron terakhirnya jadi disini pasangan asetor elektronnya itu adalah oksigen dan H2O kemudian contoh lainnya disini ditumbuhkan si mikroba itu secara aerobik dengan menggunakan asam asetat tapi dia untuk menghasilkan metana misalnya kayak gitu ya nah ini berarti pasangan elektronnya disini ada asam asetat dan CO2 kemudian pasangan donor elektronnya disini adalah HCO3 min dengan CH4 jadi itu itu adalah contoh-contoh dari kita ingin mengidentifikasi pasangan elektron donornya dan pasangan elektron asetornya itu apa saja sekarang kita masuk ke perhitungannya perhitungannya jadi kita ingin membuat dulu nih modelnya stoichiometri itu kayak gimana nah ada dua cara kita bahas satu per satu yang cara pertama itu dengan conservation relations using the microchemical equation jadi menggunakan persamaan makrokimia nah kita kita tulis bentuknya itu seperti ini disitu ada sumber karbon yang tadi ya bentuk black box tadi ada sumber karbon ada donor ada aseptor ada sumber nitrogennya ada H2OHCO3 min H plus disini ada biomasanya kemudian ada donor teroksidasi dan ada aseptor yang tereduksi kalian tulisnya dalam bentuk seperti ini jadi ini adalah rumusnya untuk yang teknik yang pertama yaitu dengan conservation relations using the macrochemical equation nah contoh contohnya dengan menggunakan macrochemical equation misal ya contohnya adalah mikroba itu dia tumbuh secara aerobik pada kondisi aerobik misalnya ya nah kemudian menggunakan oksalat ya berarti oke dia merupakan apa kemotrop ya nah kemudian dia menggunakan NH4 plus sebagai sumber nitrogennya langkah pertama adalah kalian mengidentifikasi terlebih dahulu senyawa-senyawa apa saja yang ada di situ ya nah untuk pasangan donor elektron ya itu kalian mengidentifikasi itu kira-kira apa ya untuk yang oksalat aja misalnya gini disini ada asam oksalat nah ini ya asam oksalat berarti pasangannya dengan CO2 berarti ada oksalat asam oksalat dan ada karbon dioksida tuh kemudian tadi ada NH4 kemudian produknya disitu apa tadi produknya oh aerobik aerobik otomatis pasangannya O2 dengan H2O berarti kalau kita lihat bahwa disitu ada oksalat tadi ya dengan bicarbonat itu sebetulnya CO2 CO2 yang terlarut di dalam cairan prakti cair itu adalah HCO3 min ya bicarbonat jadi oksalat dengan bicarbonat kemudian pasangan sektor elektronnya oksigen dengan water ya disini ada oksigen dengan air kemudian ada amonia sebagai sumber nitrogen jadi ini ada sumber nitrogennya itu amonia H2O udah kalian tulis disitu H2O ini tulisnya cuma sekali aja ya kemudian HCO3 udah kalian tulis juga HCO3 disini H+, kalian tulis juga H+, disini proton disini ada biomasa kalian tulis biomasa dengan rumus molekul yang konstan seperti ini kemudian disini ada donor teroksidasinya tadi donor teroksidasinya itu adalah HCO3-min yang ini kemudian aseptor yang tereduksinya aseptor terbentuk tereduksinya itu adalah H2O dan kita beri disini masing-masing menirate ya jadi kita beri masing-masing ratenya disini untuk yang oksalat RAS amonia RAN proton RAH kemudian oksigen REO kemudian water itu adalah RAW bicarbonate itu ada RAJ dan biomasa itu adalah RAX ini adalah ratenya kemudian kita ingin membentuk stoichiometrinya jadi pertama langkah kedua adalah kita harus menentukan degree of freedomnya degree of freedom atau kalian waktu di neraca masa belajar tentang analisis derajat kebebasan atau ADK nah ini adalah degree of freedom sama aja jadi rumusnya ini kan D sama dengan N dikurangi K dimana D itu adalah jumlah laju konversinya yang bersih atau net conversion rates disini kemudian N adalah jumlah dari koefisien stoichiometrinya kemudian disini K itu adalah jumlah dari independent conservation relation jadi persamaan neracanya jadi kita menggunakan peneracaan disini jadi gimana ratenya ada berapa kita hitung disini ratenya 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 rate karena disini juga ada 7 komponennya juga ya 7 senyawa jadi disini ada 7 stoichiometri koefisiennya kalian tulis apa namanya N nya yang ini ya N nya itu adalah 7 nah kemudian K nya K nya itu apa ada kita akan membentuk 5 neraca unsur disini ada 5 neraca unsur sorry 4 neraca unsur dan 1 neraca muatan 4 neraca unsur unsur apa kenapa kenapa karena kita menggunakan biomasanya adalah C H O dan N jadi ada nanti kita bikin neraca C ya unsur C kemudian neraca unsur H neraca unsur O dan neraca unsur N dan satu lagi adalah charge karena disini ada muatannya ya disini ada muatan juga kemudian nah kalau kita tulis D sama dengan 7 dikurangi 5 itu sorry ini bukan minus ya itu sama dengan ya 7 dikurangi 5 sama dengan 2 sehingga kita membutuhkan 2 lagi informasi nah informasi ini dapat dari mana kita tulis dulu ya rumusnya nah bentuknya seperti ini jadi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 kita beri simbol A B C D E F sampai G itu untuk koefisien stoichiometrinya nah kita ingat-ingat lagi ya pelajaran neraca massa dulu yang dengan reaksi yang diampu oleh saya ya nah ini dia kalau ada persamaan stoichiometri ya kayak gini ada persamaan stoichiometri AA ditambah BB menghasilkan CC ditambah DD ya kemudian kita ingin mengetahui ya berapakah mole B yang apa namanya yang bereaksi kalian pernah ingat MBPS ya mula-mula bereaksi sisa nah yang bereaksi itu apa rumus yang untuk bereaksi itu kan gini ya berarti delta NA si NA ini ya kemudian dibagi dengan koefisien A dikali dengan B gitu kan ya untuk menghasilkan delta NB atau MB yang bereaksinya juga persamaan itu kayak gini sama lainnya dengan C C juga seperti ini ya di mana nilai delta NI itu sama dengan NI NI itu adalah mole awal mole awal misalnya si A ini kalau NB misalnya ya mole awal si B ini kemudian NI itu yang sisanya yang akhir kemudian NI O itu yang awalnya sekali lagi NI itu adalah yang sisanya dan NI O itu yang awalnya ya untuk yang reaktan biasanya tandanya negatif untuk yang produk biasanya tandanya positif sehingga kita bisa menuliskannya itu bentuknya kayak gini ya R ya koordinat reaksi ya koordinat reaksi itu sama dengan delta N A dibagi minus A itu sama dengan delta N B dibagi minus B itu sama dengan delta N C dibagi C sama dengan delta N D dibagi D ya jadi kayak gitu nah ini satu ini ya yang ini itu ada dia memiliki rate ya ratenya tersendiri sehingga sebetulnya ya kita bisa tuliskan bahwa nilai delta NI ya untuk RA karena ini bentuknya masih mall per hour biasanya disini dibagi dengan nilai V ya bisa dibagi dengan nilai V nya nah seperti itu nah oke itu berbanding lurus dengan ini ini adalah koefisien reaksi jadi yang bawah jadi kalau kita simpulkan bahwa delta NI yang ini nih yang ini kita simpulkan bahwa ini adalah delta NI dibagi dengan koefisien reaksinya nah seperti ini ini bentuknya kayak gini ya oke nah seperti itu jadi disini ada masing-masing nilai RAI contohnya untuk NA ya nah jadi bentuknya kayak gini jadi kan ini kan A A itu adalah koefisien reaksinya jadi berarti delta NI dibagi volume atau itu sama dengan RAI atau mol per meter pangkat 3 dikalikan dengan waktunya nah ini adalah RAI I nya berarti disini 2O4 itu sebagai substrat berarti disini RAS sama disini B itu adalah RAN B itu misalnya ini ya B sama dengan delta NB ya dibagi volume itu sama dengan RAB misalnya kayak gitu atau RAN dan seterusnya seperti ini kalian susun seperti ini nah kemudian semuanya itu dibagi dengan nilai RAX nya misalnya RAS dibagi dengan RAX RAN dibagi RAX tujuannya untuk apa tujuannya agar membentuk satu simol biomasa ini ya jadi ini agar membentuk satu simol jadi disini diketahui nilai G nya itu adalah satu disini nanti basisnya pasti adalah satu setiap satu simol dari biomasa nah tadi udah satu ya kita udah mendapatkan satu informasi yaitu koefisien dari si biomasa itu sendiri nah itu biasanya ini kita menerapkan selalu menerapkan ini biomasanya itu satu gitu ya koefisiennya nah kemudian kita butuh informasi yang lebih lanjut lagi nah jadi mungkin ini konsep tentang yield ini kalian sudah pelajari ya jadi disini ada tiga jenis yield yang pertama adalah yeast x per s kemudian atau yield dari biomasa persubstratnya jadi yield ini sebetulnya menunjukkan berapakah perolehan dari si biomasanya itu untuk setiap gram misalnya substratnya atau yx per s nah kemudian disini ada juga yield dalam bentuk yp per s yp per s ini adalah p itu adalah produknya jadi produk persubstrat kemudian ada yx per oksigennya jadi x itu adalah biomasanya kemudian o2 itu adalah oksigen untuk yield ini biasanya dia dinyatakan dalam satuan konsentrasi di sini konsentrasi per konsentrasi tapi harus hati-hati saya tekankan bahwa kalian harus hati-hati yang namanya konsentrasi itu persatuan volume gram persatuan volume misalnya seperti itu nah volumenya itu biasanya apa namanya gak tetap gak konstan jadi dinyatakan biasanya dinyatakan juga dalam kalian harus mengkonversinya dalam satuan gram per gram jadi gram per liter dikalikan dengan volumenya biasanya gram per liter kemudian nanti dikalikan dengan volumenya volumenya harus diukur juga harus dihitung juga karena selama proses misalnya proses fermentasi disitu kan ada asam basah yang masuk untuk menstabilkan si PH-nya kemudian ada yang terevaporasi nah biasanya volumenya itu berubah-ubah sehingga harus concern juga dengan si volumenya nah ini CX jadi rumus untuk YX per S itu adalah CX min CX0 dibagi dengan CSO dikurangi CS ya ini adalah apa namanya konsentrasi dari si biomasanya ini adalah konsentrasi dari si substratnya delta-nya ya delta konsentrasi biomasa delta konsentrasi si substratnya atau bisa juga dinyatakan sebagai RAX per RAX RAX ini satuannya adalah gram per liter persatuan waktu RAX juga sama gram per liter persatuan waktu nah bisa juga dinyatakan sebagai ini jadi RAX ini dia adalah mu dikalikan dengan CX CX itu kalau kalian belajar dengan Bu Efri mungkin ya jadi RAX jadi RAX itu sama dengan mu atau DX per DT itu sama dengan mu dikalikan dengan X ya belajarnya kayak gitu ya rumusnya ini sama aja sih sebetulnya jadi RAX sama dengan mu dikalikan CX CX itu adalah X RAX itu adalah DX per DT nah kemudian ini RAX QS dikalikan dengan CX nah ini CX-nya nanti kita coret masing-masing kita coret satuan mu itu kan seper dari waktu QS juga sama gitu ya QS juga sama nah nanti kita bisa dapatkan RAX per RAX jadi sebetulnya YX per S itu adalah RAX per RAX dan begitu pun sama halnya dengan apa yang yield per S kemudian yield X per O2 itu sama aja seperti itu nah kemudian contohnya yang ini ya kita ambil yang YX per S YX per S ketika dimasukkan ke persamaan stoichiometri ini nah jadi apa namanya yang persamaan sebelumnya ini ini ya RAS per RAX ditambah RAN per RAX RAO per RAX dan semuanya tadi yang sudah dibagi dengan RAX nah kemudian ini kan tadi ya tadi RAS per RAX nah RAS per RAX itu adalah ini RAS per RAX berarti kan 1 per YX per S nah jadi bentuknya gini yang RAS per RAX ini ya RAS per RAX itu adalah 1 dibagi YX per S atau 1 dibagi RAX per RAX itu kan RAS per RAX nah jadi ini 1 per YX per S jadi disini kita sudah mendapatkan 2 variable ya sudah mendapatkan 2 informasi yang pertama adalah koefisien dari biomasanya itu nilainya 1 sama koefisien dari si donor elektronnya dalam hal ini adalah oksalat itu 1 per YX per S nah YX per S ini kita bisa dapatkan dari hasil eksperimen dari hasil proses fermentasi itu gampang ya kita bisa mendapatkan nilai diok ini kalian ambil saja konsentrasinya konsentrasi biomasa sama substratnya di awal konsentrasi biomasa sama substratnya di akhir jangan lupa dikalikan dengan volumenya masing-masing nanti kalian bisa mendapatkan nilai YX per S ketika nilai YX per S itu sudah terdefinisi berarti nilai degree of freedom nya itu sudah sama dengan 0 kemudian kita bisa menentukan koefisien stoichiometri jadi koefisien stoichiometri ini bisa kita tentukan asalkan DF nya atau degree of freedom nya itu sama dengan 0 contohnya gimana contohnya yang tadi tentang rumus ini tentang persamaan stoichiometri ini tetapi disini diketahui nilai YX per S nya itu adalah 0,172 simol biomasa per simol oxalat jadi tahapan yang ketiga itu kalian tulis dulu persamaan stoichiometri nya seperti ini kemudian buat neraca elemen nah ini neraca elemen gimana cara menyusun neraca elemen jadi neraca elemen disini ada CHO dan N itu adalah neraca elemen kemudian ada neraca muatannya itu charge nya disini kalian tulis disini gini saya kasih tau tadi kan nilai YX per S nya itu sekitar 0,172 berarti 1 dibagi dengan nilai tadi 0,172 itu menghasilkan 5,81 5,81 berarti gini 2 ini kan C berarti 2 dikalikan dengan 5,81 hasilnya pasti negatif disini kenapa karena dia substrat hasilnya ini substrat jadi substrat itu kan akan dikonsumsi negatif kemudian ditambah sekarang C kita cari lagi yang C disini mana oh disini ada C berarti ini nilainya berapa 1 1 dikalikan dengan D berarti tulis D ditambah kemudian cari lagi disini C C disini ada 1 jadi 1 kali 1 sama dengan 1 itu sama dengan 0 kemudian hasilnya adalah D 10,62 itu D atau misalnya kita bisa tulis seperti ini juga saya akan tuliskan disini saya bisa tulis D sama dengan 10 62 berarti A nya itu kan tidak ada 0 ini akan ada kaitannya dengan matriks jadi SPL diubah menjadi matriks sekali lagi SPL diubah ke dalam bentuk matriks kemudian disini tadi A nya tidak ada 0 ditambah berarti B nya tidak ada juga 0 tambah C nya tidak ada juga C nya tidak ada 0 kemudian ditambah D D nya ada 1 kali D ditambah E nya tidak ada 0 0 sama dengan tadi 10,62 kalian tulis dulu aja seperti ini biar gampang kemudian ini kita yang H yang H disini ada 4 4 dikalikan dengan A jadi 4A lagi H nya mana 2 dikalikan dengan C jadi 2C H lagi 1 1 dikalikan D jadi D kemudian E E nya 1 sekali lagi dengan E 1E H lagi 1,8 kali 1 1,8 sama dengan 0 kemudian yang 1,8 ini kalian pindahkan ke sana kemudian jadi 4A ditambah 2C ditambah D ditambah E sama dengan min 1,8 kalian bisa tulis disini berarti 4 untuk si A itu 4 kemudian untuk si B nya itu adalah 0 B nya 0 C nya itu 2 kemudian D nya itu 1 dan E nya 1 itu sama dengan itu adalah min 1,8 seperti itu ini nanti akan saya gunakan untuk menyusun matriksnya kemudian yang O yang O sama sih O sama N nanti kalian coba cek dulu silahkan kalian cek apakah betul persamaannya seperti ini yang saya ingin tekankan disini si charge nya atau si muatannya muatan kita lihat disini ini minus 2 jadi minus 2 dikalikan dengan minus 5,81 dikalikan dengan si ininya jadi minus 2 dikali dengan minus 5,81 kemudian muatan lagi ini ada di NH4 nah ini plus jadi plus dikalikan dengan si nilai A nya jadi plus A kemudian ada lagi nih si si D dulu minus ya minus 1 dikalikan dengan D kemudian ini plus plus dikalikan dengan E nah nanti setelah ini nanti kalian bisa mendapatkan persamaan ini ini kan dalam bentuk persamaan linear ya SPL nah kalian harus bikin dalam bentuk matrix ini untuk mempermudah penyelesaian biasanya ini diselesaikan dengan menggunakan eliminasi substitusi tapi kalian bisa juga dengan menggunakan matrix dan harapan saya kalian sudah pelajari ketika di matematika teknik atau matematika industri nah biasanya menggunakan matlab ataupun excel untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini nah bentuknya kayak gini yang tadi saya sudah susun ya 0 0 0 B nya itu 1 tadi disini 0 0 0 0 1 0 kemudian 4 0 2 1 1 disini 4 0 2 1 1 dan seterusnya ketika kita kalau ini kan kalian ingat ya menghitung matrix perkalian matrix kayak gini kan nah ini nanti akan menjadi persamaan SPL sistem persamaan linear jadi 0 dikalikan dengan A 0 dikalikan dengan B 0 ditambah 0 dikalikan dengan C ditambah 1 dikalikan dengan D ditambah 0 dikalikan dengan E itu sama dengan 10,62 itu kan jadi persamaan linear dan seterusnya nah bentuknya kayak gini kemudian kita ingin menentukan nilai ini otomatis ini dipindahkan ke kanan kan posisinya ada di di sebelah kiri ya di sebelah kiri ini nah yang ini jadi bentuknya adalah inverse jadi ini bentuk inverse dikalikan dengan 10,62 dan seterusnya nanti ini dikalikan juga ya nah ini dalam bentuk Excel kalian di Excel kalian hitung inverse-nya itu berapa di sini ya jadi inverse-nya dihitung baru nanti dikalikan dengan nilai ini ya silahkan kalian pelajari sendiri dengan menggunakan Excel ataupun MATLAB untuk menyelesaikan matrix ya jadi matrix-nya seperti ini dan hasilnya adalah ini ya jadi A-nya itu minus A itu apa? A itu adalah NH4 oke lah NH4 berarti dia dikonsumsi kan dia adalah sumber nitrogen B oksigen oke otomatis dia harus dikonsumsi ya tidak tanya negatif C OC-nya itu ternyata dia negatif banyak yang dikonsumsi si airnya bukan yang diproduksinya kemudian D D itu adalah HCO3- banyak yang diproduksinya karena H2O HCO3 kemudian H+, itu kan ada yang diserap ada juga yang dikeluarkan dan dia elemen-elemen ini atau apa namanya senyawa-senyawa ini dia selalu ada di cairan fermentasi seperti itu nah kemudian kalian tulis lah ini ya jadi kalian udah dapat nilai koefisiennya berapa aja nah ini koefisien-koefisiennya sekarang kalian bisa nulis sekarang kalian ingin memprediksi ini berapa yield yang dihasilkan nah rumusnya jadi kayak gini kan kalau yang berdasarkan persamaan sebelumnya jadi 1 per I, X per D itu elektron donor tadi elektron donornya adalah segini kan nah kemudian 1 per XA elektron aseptor elektronnya aseptor elektron kan berarti si oksigen nah yang ini kan nah kemudian n-source-nya kayak gini berarti yang ini dan seterusnya biomasa CO2 kemudian dan H2O sehingga kita bisa menentukan yield yang lainnya yaitu yang mana lagi yang X per AO X per AO itu apa per aseptor elektronnya jadi ini nilainya adalah 0,54 karena apa namanya 1 dibagi 1,86 oksigen mana nih oksigen ini 1,86 karena aseptornya itu kan oksigen ya jadi 1 dibagi 1,86 nah ini ini dari persamaan yang ini kan nah jadi 1 per YXA ya ya YX per A itu sama dengan sorry reseptor elektron yaitu sama dengan apa namanya 1 dibagi dengan oh sorry ini sama dengan ini nah jadi sama dengan 1,86 ya kan nah jadi YXA YX per A nya untuk oksigen itu adalah 1 dibagi dengan 1,86 oke gitu ya ini jadi hasilnya adalah 0,54 kemudian YX per C YX per C karbon dioksida karbon dioksida kita cari karbon dioksida ini nah ini 10,62 berarti 1 dibagi 10,62 nah ini adalah hasilnya seperti ini jadi dari sini kita bisa menentukan berapakah yieldnya masing-masing atau misalnya kalian punya 10 atau 100 kilo ini asam oksalat oksalat ya saya pengen tahu nih berapa banyak biomasa yang dihasilkan ya sudah menggunakan rumus ini juga bisa kan pakai stoichiometri biasa aja kita bisa ngitung-ngitung ya jadi kita bisa dapatkan di sini nanti berapa banyak biomasanya untuk 100 kilogram oksalat atau misalnya dari yield juga bisa kita dapatkan gitu ya memprediksi berapa jumlah dari biomasa yang didapatkan untuk si bahan baku tertentu ini jumlah bahan baku tertentu ini nah ini ada contoh soal silahkan kalian pelajari sendiri jadi casenya di sini adalah elektron donornya itu adalah ini asam asetat kemudian menggunakan sumber nitrogen itu NH4 dan dilakukan pada kondisi aerobik yaitu dengan menggunakan oksigen ya dengan menggunakan oksigen nanti kalian menyusun dulu mengidentifikasi dulu nih siapa yang bertindak sebagai sumber karbon sumber nitrogen donor elektron asetor elektron donor oksidasi kemudian yang tereduksi dan sebagainya kemudian nanti kalian bisa menyusun dulu nih persamaannya kayak gimana nanti baru menyusun raca elemen dan raca muatannya nanti bisa mendapatkan nilai koefisien-koefisiennya tadi nah itu tentang menyusun stoichiometri menentukan koefisien stoichiometri menentukan yieldnya berdasarkan makrochemical equation nah ini ada salah ya ini bukan freedom tetapi reduction ya sorry saya harus memperbaiki ini ini adalah reduction jadi menentukannya dengan ini konsep degree of reduction jadi ini salah lagi reduction jadi derajat reduksinya apa sih degree of reduction ini jadi degree of reduction dari suatu senyawa adalah jumlah elektron jumlah elektron yang dilepaskan setiap gram C atom pada reaksi setengah redox untuk oksidasi senyawa tertentu menjadi misalnya HCO3 H+, H2O dan N-source untuk sistem pertumbuhan jadi ini contohnya seperti ini ya nah untuk memudahkannya kita saya kasih contoh tentang konsep setengah reaksi setengah redox ya jadi nah seperti ini disini ada glukosa misalnya ada glukosa disini terjadi reaksi oksidasi C6 H12 O6 kemudian dia akan menghasilkan HCO3 min ya jadi C6 H12 O6 disini ada bentuk yang lebih sederhananya lagi hasil kredoxin itu adalah HCO3 min nah gimana caranya pertama disini saya ingin review ya materi tentang setengah reaksi nah disini ada C6 berarti disini 6 C6 berarti C nya disini 6 kita tulis disini 6 ya nah kemudian habis C O nya kita lihat disini O nya disini 6 disini 3 kali 6 ada 18 berarti kita tambahkan disini H2O ya H2O kalau disini 6 disini 18 berarti sisanya adalah 12 jadi 12 H2O nah sekarang H nya H nya disini 12 ditambah 24 karena 2 kali 12 kan 24 jadi 24 ditambah 12 adalah 36 36 dikurangi disini 6 ya 36 dikurangi 6 30 berarti H nya disini 30 H plus nah kemudian ini 30 H plus berarti ada 30 plus disini sedangkan disini netral ya jadi 0 jadi 30 berarti disini ada 6 berarti 30 dikurangi 6 24 jadi disini ada 24 elektron min jadi disini adalah 24 dibagi dengan apanya kan satuannya adalah per si atom in redox half reaction ya jadi apa namanya disini per mol C jadi dibagi dengan berapa jumlah mol C nya disini ada 6 berarti dibagi 6 jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4 mol elektron per mol C nya sama halnya dengan metan ya misalnya disini metan CH4 disini HCO3 C nya oke sama ya satu kemudian O nya disini O nya ada 3 sehingga kita tambahkan disini 3 H2O kemudian kita lihat jumlah hidrogennya ada berapa disini disini 4 ditambah di 2 kali 3 6 4 tambah 6 berarti 10 disini ada 1 berarti sisanya 9 jadi 9 H plus disini 9 ada 9 plus disini ada 1 minus jadi 9 dikurangi 1 ada 8 disini jadi 8 elektron jadi 8 dibagi C nya ada 1 disini 8 dibagi 1 sama dengan 8 sama halnya dengan ini ada case ada contoh soal misalnya biomasa ada biomasa dia ditumbukan pada kondisi aeropik dengan subseratnya itu adalah glukosa sumber nitrogennya itu adalah NH4 kemudian dijabarkanlah redox half reactionnya disini dan hasilnya adalah ini untuk biomasa itu 4,2 kemudian untuk glukosa degree of reduction nya itu adalah 4 kemudian untuk oksigen jadi ini kan per mol C kalau ini per mol oksigen yaitu karena disini negatif kalau di kanan itu positif berarti disini negatif 4 per 1 yaitu minus 4 mol elektron per mol oksigen ada hal yang menarik ketika kita mengganti sumber nitrogennya sumber nitrogennya ketika sumber nitrogennya itu adalah NH4 plus biomasa nya degree of reduction biomasa nya itu adalah 4,2 tetapi kalau si N nya itu kita ganti menjadi NO 3 min disini dia hasilnya menjadi 5,8 mol elektron per mol C jadi kesimpulannya apa kesimpulannya adalah ternyata si biomasa itu nilai degree of reduction dari biomasa itu bergantung terhadap sumber nitrogennya kalau misalnya NH4 plus dia 4,2 tapi kalau NO3 min dia bisa sampai 5,8 nah kemudian selain dari sumber nitrogennya ternyata dipengaruhi juga oleh komposisi yang lainnya jadi sumber komposisi bukan sumber komposisi dari N, S, dan P kalau C, H, dan O sudah pasti segini kalau N nya berubah 0,2 jadi 0,15 S nya 0,01 jadi 0,005 P nya dari 0,02 jadi P 0,01 ternyata kita lihat bahwa disini degree of reduction nya itu berubah sedikit berubah jadi 4,36 menjadi 4,43 nah ini yang menjadi pertimbangan sebetulnya ketika kita menggunakan metode yang kedua ini karena memang biomasa ini dia berubah-ubah nilainya degree of reduction dari biomasa karena dipengaruhi tadi oleh sumber nitrogennya disini juga ada dipengaruhi oleh komposisinya itu perlu dipertimbangkan jadi degree of reduction reduction ini bergantung terhadap jumlah N sumber N P dan S nya kemudian degree of reduction yang untuk si senyawa-senyawa organik itu berada di sekitaran 0 sampai 8 kemudian degree of reduction untuk aseptor itu biasanya tandanya itu negatif aseptor itu contohnya adalah oksigen kemudian nitrat itu kan kalau kalian lihat tadi tandanya negatif ini tadi ini jadi ini oksigen tandanya negatif ini nitrat juga tandanya negatif jadi seperti itu jadi tandanya negatif untuk yang aseptor kemudian degree of reduction untuk H plus HCO3 min H2O dan source itu biasanya 0 nilainya memang 0 nilainya bukan biasanya jadi memang 0 nilainya kemudian degree of reduction untuk biomasa itu range itu diantara 4,1 dan 4,4 tadi ada yang sampai 5,8 juga sebetulnya karena itu bergantung terhadap N-nya super nitrogennya itu apa sih sebetulnya nah ini jadi kalian nggak perlu menghitung berapa degree of reduction tapi saya sudah menampilkan disini beberapa degree of reduction dari beberapa senyawa jadi kalau CO2 ini otomatis 0 oxalat 1 CO2 format 2 dan lain sebagainya ini kalian bisa menggunakan data-data ini nanti kalau disoal jadi tidak perlu menghitung satu-satu tapi konsep dasarnya itu gimana cara mendapatkan nilai 2 kemudian 2,5 itu dari tadi dari yang saya jelaskan tadi maksudnya yang sudah saya jelaskan tadi tentang reaksi setengah redox nah sekarang kita masuk ke stekometrinya kita ingin menentukan koefisien stekometri dengan menggunakan degree of reduction caranya bagaimana ini perlu diperhatikan juga tadi kan df-nya itu sebetulnya kalau sudah ada data minus 5,81 itu sudah oke sudah df-nya sudah sama dengan 0 atau degree of freedom atau adikanya itu sudah sama dengan 0 kalau misalnya ada degree of reduction jadi sebetulnya dia kurang dari 1 itu artinya kelebihan informasi tapi ini untuk latihan saja nanti mungkin ketika disoal saya akan menghilangkan ininya saya hilangkan ininya nah kira-kira bisa dikerjakan atau tidak atau apa namanya kalian bisa menyelesaikannya atau tidak karena datanya ada lagi dari neraca degree of reduction nah nanti saya jelaskan disini langkahnya gimana langkahnya sama kalian menentukan neraca elemennya neraca elemen tadi saya sudah jelaskan misalnya saya kasih contoh satu aja untuk yang si balance-nya ini jadi 2 dikalikan yang ini ya 2 dikalikan minus 5,81 kalian tulis 2 dikalikan minus 5,81 kemudian ditambah C lagi C lagi yang ini jadi D ya 1 dikalikan D kemudian C lagi ini 1 dikalikan 1 jadi D-nya adalah 10,62 nah dan dibuat juga N balance O balance dan charge balance-nya nah degree of reduction-nya itu kayak gimana jadi kalian menentukan dulu nih senyawa-senyawanya itu apa saja disini oksalat degree of reduction untuk oksalat itu adalah 1 degree of reduction untuk biomasa itu adalah 4,2 ya karena disini menggunakan NH40 sumber nitrogen-nya degree of reduction untuk oksigen itu minus 4 dan seluruh kayak H2O kemudian NH4+, kemudian HCO3- dan H+, itu degree of reduction-nya itu sama dengan 0 jadi seperti itu kalian mengidentifikasi terlebih dahulu degree of reduction itu berapa aja nilainya nah setelah itu kita lihat disini degree of reduction-nya kita kaitkan dengan berapa banyak si karbon kalau berarti disini ada 2 berarti 2 dikalikan dengan minus 5,81 minus 5,81 dikalikan dengan 1 1 ini dari mana? 1 itu adalah degree of reduction dari si oksalat kalau yang ini 0 karena nggak ada yang ini kita lihat jumlah oksigennya jadi untuk degree of reduction dari oksigen ini kan tadi kan per O2 jadi per O2 bukan per kalau yang ini degree of reduction-nya minus 4 elektron per O2 jadi disini oksigennya ada 1 kan O2-nya itu ada 1 sehingga 1 dikalikan dengan B B ini dikalikan dengan minus 4 minus 4 adalah degree of reduction dari si oksigen ini minus 4 kalian tulis seperti ini kemudian yang C 0 HCOD-nya juga 0 E-nya disini 0 kemudian kita lihat degree of reduction-nya disini C-nya 1 1 dikali dengan koefisiennya 1 kemudian dikalikan dengan 4,2 yaitu degree of reduction dari si biomasanya nanti ini menghasilkan B-nya sama dengan minus 1,857 nah kemudian ini untuk yang N-balancenya bisa dapatkan A-nya sama dengan minus 0,2 kemudian oksigen balancenya nah ini kalian susun oksigen balance kemudian charge balance-nya juga sama caranya dengan yang macrochemical equation tadi yang saya sudah jelaskan di metode pertama dan inilah yang kalian dapatkan dan hasilnya memang mirip ya dengan yang dengan menggunakan macrochemical study oke jadi seperti itu untuk materi tentang black box model saya simpulkan disini bahwa kalian sudah mempelajari tentang apa namanya dasar-dasar dari mengidentifikasi mana yang yang menjadi misalnya donor elektron aset proelektron donor oksidasi terreduksi kemudian saya juga sudah memberikan gambaran overview tentang metabolisme kemudian kalian juga sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun persamaan stoichiometrinya dan juga menentukan koefisien stoichiometri kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai yieldnya untuk menyusun persamaan stoichiometri tadi ada dua caranya yang pertama dengan macrochemical equation yang terpenting disini adalah kalian harus menentukan nilai yieldnya salah satu yieldnya dalam artian disini yieldnya adalah contohnya case-nya itu adalah yield x per s x per d itu diketahui di soal biasanya dan kalau dalam prakteknya yield ini bisa diketahui juga sebetulnya saya sudah jelaskan bahwa kalian analisis saja substrat dan biomasa awalnya substrat dan biomasa akhirnya kemudian nanti kalian dapatkan nilai yieldnya dalam praktik praktiknya seperti itu nah kemudian udah kalian belajar tentang apa namanya macrochemical equation kemudian bisa juga dengan menggunakan degree of reduction degree of reduction juga saya sudah menjelaskan apa itu degree of reduction sekali lagi degree of reduction itu adalah banyaknya elektron yang dilepaskan selama proses reaksi setengah redox tadi jadi misalnya dari glukosa menjadi HCO3 disitu ada berapa banyak elektron yang dilepaskan nah per karbonnya per atom karbonnya jadi nanti dibagi dengan jumlah karbonnya jumlah atom karbonnya itu adalah degree of reduction untuk suatu senyawa tertentu nah dari degree of reduction ini juga kita bisa menentukan apa namanya coefisien stoichiometrinya yang terpenting disini adalah kalian harus membuat raca degree of reduction nya tadi ya nah seperti itu jadi mungkin itu saja kuliah dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati